Sampah Plastik Satuan Tugas Citarum Harum mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar jenis solar, biosolar, dan minyak tanah. Sebelum proses pengolahan, sampah plastik dari sungai Citarum dan dari masyarakat dijemur terlebih dahulu. Untuk menghasilkan bahan bakar diperlukan dua tahap pengolahan. Tahap pertama yakni pembakaran plastik menggunakan oli bekas. Selanjutnya tahap kedua mengolah uap hasil pembakaran plastik dari tahap pertama. Butuh waktu 5 jam untuk memperoleh bahan bakar. Mesin pengolahan sampah plastik diproduksi di Solo, Jawa Tengah. Kapasitas mesin pengolahan sampah sebanyak 15-20 kg mampu menghasilkan bahan bakar 70-90% dari sampah plastik yang dibakar. Dari yang kita bakar, dari 15 kg sampai dengan 20 kg menghasilkan kurang lebih 75-90% bahan bakar. Kalau diliterkan berapa liter? Kurang lebih 5 literan lah per bahan bakar. Rencana uji lab? Uji lab masih dibahas, mungkin waktu dekat ini. Setelah itu mungkin akan jangka panjang ke coba penderaan. Satgas Citarum Sektor 6 mengolah sampah menjadi bahan bakar yang bermanfaat dengan harapan mengurangi pencemaran sampah plastik.